Jawa Timur Antisipasi bencana banjir di Jawa Timur Gubernur Kofifah Indar Parawansa menggelar apel siaga banjir di Bendungan Semantok, Kabupaten Nganjuk Dalam apel tersebut, Kofifah bersama jajaran Forkopimda Pem Prof. Jatim dan PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengecek kesiapan sarana dan prasarana pemerintah Provinsi Jatim dan Kabupaten Kota di Jawa Timur dalam menghadapi bencana banjir di musim penghujan kali ini Kofifah mengaku di sejupla wilayah di Jawa Timur selalu menjadi langganan banjir ketika musim penghujan tiba karena luapan aliran sungai Sungai Welang Kraton, Sungai Gedung Larangan Sungai Rejoso di Pasuruan Sungai Kening di Tuban Anak Sungai di wilayah Madiun dan Kabupaten Lamongan sepanjang aliran Bengawan Solo serta Sungai Kemuning di Sampang, Madura untuk meminimalisir potensi bencana di musim penghujan ini Kofifah meminta para pihak terkait untuk melakukan antisipasi dan mitigasi seluruh wilayah derawan bencana mulai sejak dini hari ini secara spesifik kita melakukan apel kesiapsiagaan menghadapi banjir jadi kalau senen yang lalu secara keseluruhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam tapi hari ini kita melakukan di Bedungan Semantok yang kita ingin fokus pada kesiapsiagaan kita menghadapi banjir ini menjadi bagian penting karena warningnya BMKG kan secara terus-menerus sudah disampaikan November sampai dengan Januari atau Februari itu potensi terjadi lanina potensi terjadi hidrometrologi berarti potensi kemungkinan terjadinya puting beriur kemungkinan cuaca ekstrim kemungkinan banjir sampai dengan banjir bandang oleh karena itu kita sudah harus beradaptasi dengan berbagai hal yang harus kita antisipasi maka mitigasi secara komprehensif menjadi penting kita bisa melihat bahwa hari ini ada dari Kodam ada dari Kolda kemudian UPT dari PUPR terima kasih seluruhnya full team hadir jadi koordinasi antara Pempro, Pemka, Pempo koordinasi dengan instansi vertikal koordinasi dengan relawan jangan lupa relawan ini luar biasa khusus Tagana saya minta 6 jam setelah kejadian sudah harus berada di tempat di lokasi nah semua ini harus berseiring dengan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita memang sudah harus melakukan kuas padaan bersama kesiap siagaan bersama sementara itu PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan di Kabupaten Nganjuk juga menjadi wilayah resiko bencana mulai dari banjir hingga tanah longsor yang terjadi di sejupla kecamatan untuk meminimalisir bencana ini pemerintah Kabupaten Nganjuk akan segera melakukan normalisasi aliran sungai agar tidak menimbulkan banjir kita apel berkaitan dengan banjir memang potensi ya potensi November, Desember nanti akan terjadi hujan ya perkiraan dari PMGG kan hujan maka potensi bencana itu yaitu adalah kalau di Nganjuk tanah longsor maupun banjir maka kita harus siap-siap jadi Nganjuk itu banjir tanah longsor berting beliung yang rawan di Kapten Nganjuk ada berapa kecamatan pada untuk titik-titik kalau bencana kalau tanah longsor itu dua ya letos sama sawahan kemudian banjir biasanya dari kuncir kita biasanya sekomoro semengko itu terus kemudian beberapa titik di Rejosong gundang ini yang harus kita antisipasi ya termasuk tahun yang lalu kan juga di kota ya kota akibat melubirnya kali kuncir yang disitu banyak sekali pohon bambu yang menutup saluran air di sungai maka akhirnya airnya akan meluap sampai ke kota kita berharap tahun ini tidak sampai meluap ke kota gitu ya usai upacara apel seaga banjir Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberikan sejuplah bantuan secara simbolis kepada masyarakat BPBD Tagana dan sejuplah relawan selanjutnya Gubernur Jatim juga melakukan penanaman pohon kelengkeng jenis bangkok di halaman bendunga semantok dan meninjau lokasi pintu air di Dam Margomulyo di kecamatan Rejoso Dari Nganjuk Andri Purwanto KSTV Dari Nganjuk